Intro Sahabat-sahabat yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian MSI Indonesia Edisi hari ini 21 Oktober 2022 Dewasa ini seringkali kita melihat atau juga bahkan kita mengikuti Ada list-list atau daftar-daftar orang-orang yang paling terkenal, paling kaya di dunia Makanan-makanan yang paling terfavorit di Asia Tenggara Atau orang-orang yang tercantik di kalangan di regio Asia misalnya Banyak list tentang ter-ter atau yang paling, yang paling tinggi, paling cantik, dan paling-paling yang lain Orang-orang sangat tertarik Untuk mengetahui, untuk menilai, untuk mendapatkan Posisi-posisi ter-ter itu Posisi-posisi yang paling tinggi, paling berpengaruh, paling dipandang penting Kategori-kategori atau penilaian-paling seperti itu tidak telah negatif Akan tetapi menunjukkan justru upaya, usaha yang sangat besar dari Entah itu instansi, entah itu negara, entah itu perusahaan, ataupun orang-perorangan Untuk menjadi lebih baik Akan tetapi, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri juga Tadkala orang mulai menutup diri Membatasi diri Egois Dan tidak peduli Bacaan-bacaan pada hari ini Bacaan pertama dan bacaan Injil Mengungkapkan bahwa Segala sesuatu yang kita miliki Yang kita dapatkan Dan bahkan yang kita usahakan Adalah berkat dari Tuhan Ada banyak berkat yang kita terima dari Tuhan Berkat kehidupan Berkat kepintaran Berkat tenaga yang kuat Berkat kecerdikan Sehingga kita mampu melaksanakan hal-hal yang terbaik yang kita bisa lakukan dalam hidup kita ini Kita boleh menjadi orang yang terpandai Kita boleh menjadi orang yang tercantik atau tertampan Kita boleh menjadi orang yang terkemuka dalam komunitas-komunitas Akan tetapi Semua adalah anugerah Tuhan Melalui kehidupan Nafas kehidupan kita Melalui akal pikiran kita Melalui setiap kesempatan hidup kita masing-masing Berkat Tuhan itu kita syukuri Berkat Tuhan itu tidak boleh berhenti dalam diri kita masing-masing Sama seperti gambaran yang dalam Injil hari ini Kita tidak boleh menjadikan lumbung itu semakin besar Semakin besar lagi untuk menumpuk semua hasil usaha jeripaya kita Akan tetapi oleh karena berkat Tuhan di dalam diri kita Kita kiranya menjadi orang-orang yang mampu juga Melakukan kasih yang Tuhan berikan kepada kita Kita salurkan itu di dalam bentuk kasih kita Kepada orang-orang di sekreding kita Sehingga kasih Allah tidak berhenti dalam diri kita Tapi kasih yang sama mengalir di dalam diri kita kepada orang-orang lain Melalui diri kita kepada orang-orang lain Melalui hidup kita kepada hidup-hidup di sekitar kita Semoga semangat bacaan-bacaan yang kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini Juga semangat dari hamba Allah Pater Yusuf Ali Emesei Menginspirasi kita semua Untuk menjadi duta-duta cinta kasih Dimana kita sudah mengalami kasih Allah dalam diri kita Melalui apa yang sudah kita nikmati saat ini Kita juga salurkan hal yang sama Kasih yang sama kepada sebanyak mungkin orang di sekitar kita Semoga Allah memberkati kita semua Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.